Intro Halo, balik lagi di Forum Gadget Di video kali ini, admin akan memberikan informasi menerjauhan terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y27 5G Vivo Y27 5G menjadi salah satu ponsel 5G kelas menengah dari Vivo yang membawa fitur menarik dengan spesifikasi yang cukup kompetitif Perangkat yang satu ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP54 yang membutuhkan telah tahan terhadap debu dan juga cipratan air sehingga akan memberikan ketenangan lebih Ponsel buatan Vivo ini juga sudah dilengkapi dengan fitur privasi yang dapat menyimpikan file maupun mengunci aplikasi agar tidak sembarang orang dapat mengaksesnya Funtouch OS 13 berbasiskan Android 13 yang diadakan dengan memiliki tampilan yang walaupun sederhana tetapi akan mudah untuk dinafigasikan oleh pengguna awal sekalipun Masih ada berbagai kelebihan dan juga kekurangan daripada Vivo Y27 5G lainnya yang mana telah dirangkum sebagai berikut Sebelum membeli Vivo Y27 5G ada baiknya kamu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan daripada Vivo Y27 5G Dan berikut kelebihan dan juga kekurangan daripada Vivo Y27 5G yang sudah tim forum gadget rangkum Kelebihan daripada Vivo Y27 5G yang pertama adalah dapur pajo masih bisa dianelkan Vivo Y27 5G dipercayakan pada chipset Mediatek Dimensity 6020 Octa-Core dengan fabrikasi 7nm Octa-Core yang dibekali dengan Mediatek Hyper Engine 3.0 Lite Gaming agar performa semakin meningkat ketika bermain game Chipset Mediatek 6020 setara dengan Qualcomm Snapdragon 695G Hadirnya modem 5G pada Dimensity 6020 memberikan dukungan kecepatan download hingga 2,77 GB per second Dan juga upload hingga 1,25 GB per second Kelebihan yang kedua adalah dilengkapi dengan RAM dan juga media penyimpanan besar RAM dengan pilihan 4 dan juga 6 GB pun didaulat untuk menangani aktivitas multitasking dengan lancar Sementara penyimpanan internanya akan terasa lega karena berkapita 128 GB Terdapat fitur Extended RAM 3.0 yang akan meminjam kapitas kosong dari penyimpanan internal untuk menjadi RAM tambahan hingga 6 GB Hal ini tentunya meningkatkan kemampuan manajemen multitasking yang diberikan Kelebihan yang selanjutnya dibekali dengan layar tajam Untuk membuat kamu leluasa dan juga nyaman dalam menikmati konten Vivo Y27 5G sudah memiliki layar IPS berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD Plus Terdapat fitur Sunlight Display yang mempunyai konten masih dapat dilihat dengan mudah walaupun berada di bawah terik sinar matahari Fungsi ini sangat cocok digunakan untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan ataupun outdoor Kelebihan selanjutnya adalah dibekali dengan baterai jumbo Baterai 5000 mAh milik Vivo Y27 5G Diklaim mampu bertahan selama 5,89 jam untuk memainkan game 16,63 jam untuk video streaming Ataupun 781,81 jam dalam kondisi siaga Fitur Fast Charging 15W telah hadir agar dapat mengisi daya dengan lebih cepat Dan kelebihan yang terakhir adalah dibekali dengan fitur yang lengkap Dengan hadirnya fitur NFC atau Nerville Communication Kamu bakal dengan mudah mengecek atau mengisi saldo kartu e-money dan melakukan pembayaran digital secara langsung dari ponsel Tak ketinggalan juga ada Bluetooth, Wifi, GPS, dan port USB Type-C untuk sumber konektivitas Sementara sensor fingerprint ditempatkan pada tombol power tepatnya di bagian samping Setelah kita membahas kelebihan daripada sebuah ponsel Maka tak lengkap jika kita tidak membahas kekurangannya Kekurangan daripada Vivo Y27 5G adalah Dari sektor kameranya, Vivo Y27 5G sudah menggunakan 2 kamera belakang Meliputi kamera utama 50MP dan juga kamera bokeh 2MP Sementara di bagian depan ada kamera selfie berukuran 8MP Untuk kebutuhan video call maupun fotografi Namun absennya 2 kamera sangat penting pada Vivo Y27 5G Yang pertama adalah tidak adanya kamera ultrawide Sebagai ponsel kelas menengah, Vivo Y27 5G belum terlengkapi dengan kamera ultrawide Kita ketahui bersama bahwa kamera ultrawide memang sangat berguna untuk mengambil foto Dengan area yang luas secara instan sehingga tidak perlu lagi harus menggunakan mode panorama Yang lebih merepotkan Yang kedua adalah tidak adanya kamera makro Begitu pula dengan kamera makro Pun tidak dihadirkan pada perangkat ini sehingga kamu tidak berdapat menghasilkan foto dengan jarak yang cukup dekat Selain itu, Vivo Y27 5G masih mengusung poni berbentuk waterdrop Yang terasa kurang modern saat sudah banyak ponsel di kelas harganya yang menggunakan desain punch hole Dan itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari Vivo Yang di Vivo Y27 5G yang telah tim forum geja terangkum Semoga setelah kamu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan daripada Vivo Y27 5G Makin menambah kemantapan hati kamu untuk meminang ponsel ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share Agar channel ini bisa terus berkembang Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share